bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya masih membuat pola celana kolor ya atau celana muslim anak ya ini untuk usia 11 sampai 12 tahun untuk ukurannya disini saya memakai lingkar pinggang 62 lingkar pahanya 54 pesaknya 56 panjang celananya 82 lalu terakhir lingkar bagian bawahnya 36 ya oke kita langsung saja ke cara pembuatan polanya ya teman-teman seperti biasa kita buat garis di tengah ya garis lurus selanjutnya buat garis atas ini untuk garis pinggang ya lalu lalu ukur untuk panjang celananya disini 82 ya 82 82 ya selanjutnya garis di bagian bawah kita kita sabungkan dulu garisnya sampai garis bawah ya seperti ini selanjutnya ke turun besak ya untuk besaknya disini 56 seperti biasa kita ke meteran dulu disini 56 kita balik ke inci ya nah disini 22 cm ya untuk incinya 22 cm maka turunkan dari garis pinggang disini 22 cm ya 22 cm ini untuk turun besaknya tidak perlu dikurangi ya langsung saja dari garis pinggang turunkan 22 cm kita garis ini sekaligus untuk garis lingkar paha ya selanjutnya ukur untuk lingkar pahanya untuk lingkar paha disini 54 ya 54 dibagi 2 berarti 27 ya 27 ke depan lalu 27 ke belakang ya nah yang 27 ke depan kita kurangi 3 cm berarti di bagian depan 24 cm ya 24 cm lalu ke belakang 27 karena di bagian depan dikurangi maka untuk di bagian belakang kita tambahkan ya 3 cm 27 ditambah 3 berarti 30 cm 30 cm 27 ditambah 30 cm di sini 30 untuk di badan belakang ya lalu ke lingkar di bagian bawah lingkar bawahnya 36 ya 36 dibagi 2 berarti 18 ya 18 ke depan 18 ke belakang ya di badan depan dikurangi 2 cm ya 18 dikurangi 2 berarti 16 untuk di badan depan atau selana bagian depan nah untuk selana bagian belakang ditambah ya 18 ditambah 2 berarti 20 di sini 20 seperti itu temen-temen selanjutnya buat garis di sini garis seluruh saja seperti ini ya lalu sebelahnya sama kita garis lurus untuk di badan depan nah seperti itu temen-temen selanjutnya naik ke pinggang untuk lingkar pinggang di sini 62 yang 62 kita bagi 2 berarti 31 ya lalu yang 31 kita bagi 2 lagi berarti 15,5 ya 15,5 ke depan 15,5 ke belakang jadi 31 lalu untuk di bagian depan dikurangi 1 cm berarti untuk pinggang bagian depan di sini 14,5 nah untuk pinggang bagian belakang di sini karena ada penambahan 1 cm berarti menjadi 16,5 ya 16,5 ini belum termasuk penambahan karet untuk penambahan karet keseluruhannya 20 cm untuk karet depan belakang atau lingkar yang memakai karet ya maka kita tambahkan 20 cm nah yang 20 cm kita bagi 4 berarti 5 cm nah yang 5 cm 1,4 cm di badan depan lalu 1,4 cm lagi di badan belakang nah seperti ini ya lalu dari titik paha bagian depan mundurkan 3 cm ini untuk kerung pesak bagian depan ya seperti itu lalu kita buat garisnya nah seperti itu ya kemudian untuk pesak bagian belakang kita ambil lurusnya dulu seperti ini ya kita ambil titik-titik lurus disini nah seperti itu ini sampai atas ya lalu dari titik lurus ini ini apa yang mundur ya mundur 2 cm ya atau maju ya 2 cm lalu di bagian pinggang pinggang di bagian belakang naik 3 cm ya untuk pesak di bagian belakang ini naik 3 cm nah kita bisa garis langsung ke atas ya seperti ini temen-temen bisa garis langsung ke atas seperti itu lalu dari garis ini atau dari titik ini kita pertemukan dengan tanda pinggang di bagian depan ini nah seperti itu ya selanjutnya tinggal buat untuk kerum pesaknya ya kita buat kerum pesaknya nah seperti itu lalu pesak bagian belakang kita pakai garis garis ini ya nah seperti itu ya ini untuk badan depan depan lalu ini untuk celana bagian belakang belakang ya seperti itu temen-temen selanjutnya selanjutnya di pinggang kita tambahkan untuk lipatan karet ya disini 4 cm disini 4 cm kita buat garis ini untuk lipatan karet nantinya ya kita garis kita garis serong ya garis serong disini nah seperti itu lalu di bagian kelima bawah kita tambahkan 3,5 ya 3,5 atau 4 cm tergantung tergantung kebiasaan temen-temen ya kalau mau 3 cm 4 cm atau 5 cm pun boleh ya disini kalau memakai obasan cukup 3,5 atau 4 cm ya di bagian bawahnya nah kita garis serong disini seperti itu temen-temen nah selanjutnya kalau temen-temen mau dipakai langsung tambahkan kampu di bagian kakinya sama pesak juga boleh ya tapi disini saya tambahkan di kelima bawah sama lipatan ban pinggang atau lipatan untuk membungkus karet nantinya seperti itu temen-temen oke sekian ya untuk pembuatan polanya sudah selesai mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat temen-temen semua dan untuk temen-temen yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan juga subscribe ya dan juga di share ke temen-temen kalian biar video ini bisa lebih bermanfaat buat temen-temen semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati